Intro Asal usul terciptanya aturan ekstra tim dalam sepak bola Seperti yang kita ketahui jika pertandingan berakhir seri dalam 90 menit Maka laga akan dilanjutkan dengan babak tambahan waktu atau ekstra tim 2x15 menit Tapi sejak kapan sih peraturan ini berlaku? Bagaimana awal mulanya peraturan tercipta? Jadi saat pertama kali peraturan dasar tentang pemain sepak bola aturan tambahan waktu belum dibuat Sampai kejadian unik inilah yang melahirkan peraturan tersebut Cerita bermula ketika Aston Villa dan Stock City bertemu pada tahun 1891 Pada laga tersebut, Stock City masih tertinggal 0-1 dari Aston Villa sampai menit 88 ketika Wasid memberi hadiah penalti untuk Stock Akan tetapi penjaga gawang Aston Villa membuang bola keluar lapangan sebelum penalti diambil Tujuannya adalah untuk mengulur-mulur waktu Karena saat itu belum ada multiball system Sehingga hanya satu bola yang dipakai dalam pertandingan tersebut Biasanya pada tahun tersebut pertandingan sepak bola berlangsung 2x45 menit Tampak injurit tim Begitu 90 menit telah berlalu Wasid langsung menu fluid panjang tanpa memperdulikan insiden yang membuat pertandingan berhenti sejenak Dan dari situlah letak kecerdikan dari keeper Stock City yang membuang bola sangat jauh Sayangnya ketika bola sudah diambil 90 menit telah berlalu dan Wasid mau tidak mau harus menu fluid panjang tanda pertandingan sudah berakhir dengan skor 1-0 Untuk kemenangan Aston Villa Setelah insiden tersebut Dibuatlah aturan yang menyatakan bahwa durasi tiap babak akan ditambah apabila ada kejadian yang membuat pertandingan berhenti sejenak Nah, jadi itulah asal-usul sejarah terciptanya aturan ekstra tim Terima kasih telah年아 Terima kasih telah menonton! senhor Sari Boy nie jeżeli sen Terima kasih telah menonton!